Sebagai salah satu rangkaian kegiatan HUD Perhubungan Nasional Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Senin Siang, mengadakan kegiatan silaturahmi dan temuramah dengan purna bakti perhubungan ataupun ASN Perhubungan yang telah pensiun. Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengatakan, insan perhubungan merupakan seorang wira atau pahlawan karena di dalam menjalankan tugasnya harus rela mengorbankan waktu dan tenaga yang lebih banyak di dalam melayani masyarakat. Wali Kota Pekanbaru secara khusus memberikan apresiasi atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan oleh purna bakti perhubungan yang telah pensiun tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Pekanbaru Arifin Harahap menambahkan, sejak tiga tahun terakhir, puluhan ASN yang bertugas di Dinas Perhubungan telah pensiun. Meski demikian, pemikiran dan pengalaman yang dimiliki oleh purna bakti perhubungan tersebut, hendaknya dapat tetap disalurkan kepada para junior sehingga Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bisa menjadi lebih baik lagi. Pada saat masyarakat Pekanbaru masih dikasur di bawah selimut yang tebal, saudara kita sudah berembun. Karena selepas sholat subuh dan bahkan juga sholat subuh mereka pun dipul bagaimana mempersiapkan armadanya untuk melayani saudara-saudaranya di kota ini. Maka saya katakan, kalau ingin masuk surga, orang-orang perhubungan ini, kalau bekerja secara ikhlas dan cerdas, itu akan lebih cepat dahuluan masuk surga daripada yang lain. Mereka memberikan masukan lebih baik ke depan. Jadi tetap berkontribusi? Oh, banyak-banyak. Dan sesuai dengan arahan Pak Wali, kita perlu masukan. Dan juga di hari ulang tahun Harkup Nasional ini, diadakan di seluruh Indonesia. Apa yang saya katakan Pak Wali? Yang oleh Pak, untuk perencanaan, bukan untuk kita. Satu semalam, satu tahun ke depan. Bagaimana? Terlalu kita perlu ke depan SDM yang lebih pintar, cerdas untuk menyongsong kota cerdas, Smart City ke depannya. Peringatan hari jadi perhubungan nasional tahun ini merupakan momen yang tepat untuk kembali memperkuat silaturahmi antara ASN Dinas Perhubungan dengan para purna bakti perhubungan. Heru Rinaldo Al-Hafiz melaporkan.